selamat menikmati tapi warnanya masih hijau masih hijau dan awalnya saya tidak percaya ini betul mondrop atau buah yang lain di PA3, ternyata insya Allah valid nanti kita lihat kondisi buahnya ini ada di lokasi Om Sally ini beliau ini pohon sudah berapa bulan Om dari grafting ini 6 bulanan dari grafting 6 bulanan tapi rostock rostocknya pakai rostocknya pakai redmaster redmaster umur kira-kira berapa redmaster 2 tahun di grafting sama mondrop sudah sekitar 6 bulan nah pohonnya luar biasa beneran diliarkan ya teman-teman ini ini diliarkan tanpa atap beliau tidak pakai atap tapi buahnya luar biasa ini saja perhatikan perhatikan ini jenis julian ini jenis julian ada dompol-dombolan sedang berbuah nah yang sebelah sisi-sisi ini ini jenis banana tanpa pruning nah itu di Om Yogi coba dikunyah Om ya belum mateng belum mateng tapi klansi ya tuh sayangnya hujan aduh ini tuh 1,2,3,4 buahnya sampai mana sampai bawah sampai bawah ini ini banana ini banana tuh tuh sampai bawah sampai lantai tuh aduh ini beneran diliarkan jenis banana nanti inti yang jenis mondrup kita sub sedang ada kopdar kecil-kecilan nah ini akademik udah dua kali berbuah pohon ini pohon baru ya pohon di grounding 8 bulanan belum ada 1 tahun aduh ini tanpa atap ya tanpa atap bebas gak ada jamur yang masih mencengangan itu ini beneran diliarkan itu jalanan itu jalanan jalanan awalnya itu sampai sini nih jadi pohon menjalan dari sini sampai sini karena ganggu jalan dipotong sama istrinya dirapiin dirapiin sama kambing sama istrinya jadinya begini nih buahnya gak gak berhenti-berhenti beliau juga rajin aplikasi pupuk nanti kita tanya-tanya beliau pupuknya apa aja nah ah bismillah ini buah mondrup tanpa GA3 nah tanpa GA3 mirip banana karena beliau punya buah banana nah banana beliau ada di bawah nah ini ini banana beliau berbeda kan ini banana ini mondrup nah ini mondrup nah ini mondrup ada pusernya nah ada pusernya terlihat kan ada pusernya insyaallah halib gimana ada ada dua ada dua nah teman-teman yang pernah merasakan buah mondrup itu pasti ada semoga fokus nah ini ada grid-gridnya ada kayak ada step-stepnya di bawah nah ini buah mondrup tanpa GA3 masya Allah bagus banget ini 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 pohonnya dan hebatnya lagi beliau setiap mau tes ini calon kembang jadi benar-benar genjah asalkan pertumbuhannya bagus nah ini ini kembang juga banyak kembangnya titik graftingnya di atas ya oh grafting yang bawa kembang coba kita lihat coba lihat om sidik jangan-jangan kembang mawar ini mondrup nah uh betul kembang kembang dan bibitnya radium ya insyaallah insyaallah ready ini 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 bibit beliau nah bibitnya banyak kalau teman-teman lagi butuh bibit insyaallah valid terbukti buah ya nah nanti ya pasti ada tanya wah itu banana kali om nah kita lihat nih banana yang di yang di beliau tuh tuh banana semua tuh banana sangat berbeda karena ujungnya ini lancit kalau banana tapi kalau mondrup papak tuh ini buah kedua dan belum berhenti buahnya sebanyak sebanyak apa tuh waduh sampai lantai sampai tangan tuh 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 beliau om coba tunjukin yang banana yang di jarangin yang mana om yang ada penjarangan oh ini om tuh kita lihat nah beda kan lebih lancip om ya iya lebih lancip tuh coba kita lihat yang mondrup om yang mondrup nah dia cenderung ujungnya papak apalagi yang ada pudel pudelnya ya tuh bagus banget beliau pohon disini karena baik sama tetangga pohon di jalarin ke tetangga tuh sampai ujung sana sampai ujung sana muter-muter dan pohonnya sehat-sehat ada buah karnival karnival berbuah bagus juga disini gede loh ternyata karnival berbuah terus disini ada akademik ada buah tim segala tapi yang highlight disini adalah mondrup yang kemarin pada nanyain valid gak valid ini ngomongin valid gak valid ngomongin buah sekarang mondrup gak bohong kalau ada udelnya aduh om kalau orang mau nyari bibit lokasi dimana nih om saya lokasi di Cikarang Utara Grand Cikarang Citi Blok Sakura F3105 datang aja ke rumah saya selalu ada di rumah kalau seandainya ada buah nih om boleh cip-cip gak boleh kalau ada yang matang boleh ada akademik ada banana mungkin saat ini ya oke gitu teman-teman jadi di mondrup yang ditanam di om Celi insyaallah valid ada udelnya ada pusernya di ujung di ujung buah teman-teman kalau pengen nyari insyaallah di beliau ada atau main dulu lah kesini ke Cikarang yang pisaran di Jaboditapik main kesini biar tau oh yang valid gak valid lihat buahnya dulu biar yakin mungkin itu dulu video dari saya jangan lupa like dan subscribe video ini share pada teman-teman sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati